Pasca aksi masa di depan gedung bawah seluruh Rabu Dinihari saat ini kondisi sekitaran perempatan Sarina, kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat sudah terpantau normal. Tidak ada kerumunan masa dan sejumlah warga sipil bahkan kembali beraktivitas. Dan berikut laporan Safinas Nahyar. Duku atas menuju bundaran HI masih ditutup sehingga masyarakat diharuskan untuk memutar ke sebelah kanan menuju ke arah Taman Suropati. Dan juga dari arah sebaliknya jalan sudah ditutup dari patung kuda. Dari patung kuda masyarakat sudah tidak bisa lagi lurus menuju Sarina, melainkan mereka harus bebelok ke arah Medan Merdeka ataupun ke sebelah Tanah Abang. Namun saya tidak bisa memastikan apakah seluruh kegiatan di perkantoran mereka berjalan seperti biasanya atau tidak. Namun saya memastikan ada beberapa pegawai kantor yang justru tidak segan-segan untuk melintasi area ini hanya dengan menggunakan pakaian pekerjaan biasa tanpa adanya safety kit. Di mana di sini paling banyak sekali restoran. Namun dari pantauan saya memang restoran-restoran ini tampak tutup. Mereka menutup kaca-kaca setiap ruangan mereka dengan gording ke bawah. Begitu pemirsa bisa lihat sebelah sana. Semuanya ditutup rapi dan di setiap pintu masuk tertuliskan tulisan tutup untuk sementara waktu sehingga mereka tampaknya pun tidak bisa mengetahui dengan pasti sampai kapan restoran-restoran yang ada di pusat perbelanjaan ini harus tutup.